Tebaklah kok si daerah dari petunjuk candi Candi apa saja kah yang akan nongol di game kali ini temen-temen Bisa gue pastikan ya bakal ada candi perambanan sama ada candi borobundur Karena paling terkenal dan paling gede juga guys ya Sisanya, mari kita lihat sama-sama cuy Pertama cuy, bener kan langsung di perambanan Langsung di pelatarannya cuy Di terasnya temen-temen Pusatnya luas banget ya temen-temen ya Apa bener guys disini candinya ada 999 temen-temen Buatannya Bandung Bondowoso untuk Ratu Roro Jonggrang Tapi batal, akhirnya dikutuk jadi batu Mana guys patung Roro Jonggrangnya guys Apakah ini temen-temen Roro Jonggrang Terus yang perambanan itu yang mana guys Ini ada banyak nih, mohon maaf nih Apa semuanya itu adalah perambanan temen-temen Oh yang belum tau candi temen-temen Candi itu adalah bangunan kuno yang terbuat dari batu Yang berasal dari peradaban Hindu atau Buddha Dan berfungsi sebagai tempat ibadah temen-temen FYI aja nih, FYI Lu bayangin aja nih Arahnya aja ada banyak banget, buseng Dimana guys? Di Magelang ya temen-temen ya Kalo gak salah sih Tempat ibadah dulunya guys Sama tempat pemakaman ya temen-temen ya Kalo gak salah juga pemakaman raja bisa jadi tuh Intinya tempat sakral atau spiritual Jaman Hindu-Buddha kuno guys Weh, gue dimana ini? Guys, gue di dalam candinya guys Oh my god, bisa masuk candinya juga ternyata Apakah ini temen-temen? Ini Roro Jonggrang No! Nih Jogja Nih Magelang Eh Magelang ngeborobudur ya Bentar-bentar, gue lupa deh Oh ini guys Perambanan temple di kalasan temen-temen Dekat Jogja Ternyata Jogja Jogja Waturnumun, Waturnumun Oh ada banyak tuh guys Ada Shiva temple Wisnu temple Candi Apit Geruda temple Candi Nandi Candi Angsa Brahma temple Yang paling itu tuh Shiva temple guys Kita disini aja deket situ Oh let's go Di depannya 25 meter guys Comment guys yang pernah keperambanan Oke Nomor 2 temen-temen Oh ini namanya cuy Candi Muara Takus Oke Nah candinya Gepeng Bukan-bukan gepeng Maksudnya pendek ya temen-temen ya Bukan jadi objek wisata guys Lebih ke Dilindungi gitu malah Malah ya temen-temennya Di pager-pageran Gak ada orang-orang yang lewat Dimana guys Ada tandanya nih Situs Cagar Budaya Kompleks Candi Muara Takus Koto Kampar Riau Oh ada di Riau juga Kita titikin dulu ke Riau Kabupaten Kampar Kampar Langgam Kampar Dekat Pekan Baruka Berlama-lama kemudian Sumpi ini gak ada siapa-siapa loh guys Kosong banget ya Udah mana kebon semua lagi Kiri-kanan coy Oh ini gue udah diisi belakangnya coy Oh ada lagi di belakangnya temen-temen nih Aduh sayang banget kita gak bisa masuk Cui patut gue pengen nyobain di atas itu Gimana feelnya ya Kayaknya seru banget dah Ini gue malah muter-muter nih guys Kita puterin candinya temen-temen Tujuh kali ya guys ya Candi Muara Takus Oh ini dia pintu masuknya temen-temen Kita masuk dulu kali ya Bisa masuk Oke Candi Muara Takus Nanti gue bulat-balik doang Kocak Oke dari Riau sini aja lah ya Oh alah Kesana Candi Muara Takus Atau Muara Takus Tempel Dekat sungai Kinawai Oke Ada pohon apa nih guys Biasanya kalau ada pohon-pohon begini ya Dekat candi Ini adalah Pohon keramat Cui Lihat disitu ada siapa tuh Ada tulisan Google Candi Kalasan Candi Kalasan Kayaknya gue pernah denger deh Tapi denger dimana ya temen-temennya Candi Kalasan Cuma satu tapi temen-temennya Kalau kayak Pramenan tadi kan Buset udah lebar banget ya Banyak banget lagi Pengunjung dilarang naik ke dalam bilik candi Ditutup juga tuh pintunya tuh Gue yakin disini ada Makam Raja mungkin Kalau nggak tempat sembahyang zaman dulu Jadi emang Bawa dimasukin ya temen-temennya Ada lagi nih guys Disini guys Tuh Lihat kecilannya tuh guys Candi-candi kecilnya Kok gue agak merinding gitu temen-temennya Nggak tau kenapa kayak Sampai sini gitu Aura spiritualnya guys Cara bikinnya gimana loh Itu loh yang gue pikirkan sebenernya temen-temen Zaman dulu orang-orang tuh Bisa ya Kayak Mesir contohnya Piramida Itu gimana cara bikinnya coba Bisa keluar nggak Oh bisa guys Bisa keluar guys Kita ke jalan raya nggak sih Di jalan raya temen-temen Kita harusnya nemu nih Wih Dapet jalan raya Bayangkara Polda Diy Daerah Istimewa Jogjakarta Coba kita ke Jogja lagi Dua kali di Jogja loh guys Oh ini kalasan Perambanan Tempel Kalasan Sari Tempel Banyak tempel disini ya Oh ini dia guys Kalasan Tempel Ini adalah Candi Buda Dari tahun Atau abad ke-8 Oh my god 9 meter Let's go Kalasan Ternyata ada ke perambanan loh Ini kan perambanan Tinggal kita tarik garis lurus doang Dari atas Sret Ya 2 kilo lah ya Kayaknya Nomor 4 temen-temen Oh ini kayaknya Bali dah Kalau ini mah bukan candi guys Lebih ke pura gak sih Masih aktif temen-temen Sampai sekarang ya Tempat orang-orang beribadah guys Orang-orang Bali ibadah disini nih Pura Tempel Kuil Candi Sama aja lah ya Cuma bedanya kalau candi itu Ya udah tertinggal mungkin Kalau pura tuh masih aktif Gue juga kurang tau takutnya salah ya Correct me if I wrong Masih ada sarungnya tuh guys Patungnya disarungin temen-temen Tata temen gue yang pernah ke Bali Kalau ada patung disarungin kayak gini Tandanya ada Dalamnya ada sesuatu guys Apa iya guys Ada bule-bule Ujungnya ini air suci guys Bali banget sih Ini masih ketara banget Tuh banyak banget Bule-bule lagi ya Bule-bule Misi-misi bu Misi bu Saya mau keluar bu Dari pura ini bu Misi-misi Tuh 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 Ada orang lagi berendam temen-temen Kita ngintip dulu gak sih Ada ibu-ibu lagi berendam Sambil berdoa tuh kan guys ya Ada juga bapak-bapak disini Bule lebih tepatnya ya Mau berendam Mandi di air mancur itu guys Nah ini di jalan raya coy Akhirnya kita di jalan raya temen-temen Tinggal mencari nama puranya Ini dia Dinas pariwisata Gianyar Oke Gianyar Bali bener Lo ada bahasa Jepang juga Ada bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa apa nih Mercy Bahasa Perancis 15.000 guys Bayar masuk ya temen-temen Objek wisata Gunung Kawi Sebatu Tegal Lalang Ini Gianyar Oh ini bukan nih Pura Gria Sakti Serongga Gianyar Jujur gue belum pernah kesini guys Makanya gue agak bingung ya Coba kita kesini aja deh Alah bukan Pura Gunung Kawi Oh alah Gunung Kawi Sebatu di atas sana Toh Tadi ada pohon keraman Sekarang pohon beringin guys Apa bener guys Katanya kalau ada pohon beringin tuh Tadanya ada kuntilanak guys Suka berayun ayun Emang iya Bisa masuk gak Gue pengen naik Bisa naik gak Eh bisa Bisa dong Bisa naik dong Candi apa nih temen-temen No climbing Yalah gak boleh manjat coy Eh kita bisa masuk temen-temen Oh my god Wih real Real Ada patungnya Ini pasti raja Zaman dulu nih gue yakin Keren banget bisa masuk bro Ini baru namanya objek wisata Ada emak-emak lagi foto Mbak Misi ya mbak ya Misi mbak Misi mbak Saya mau lewat Coba kita keluar dulu ya Atau ada masjid yoy Bentar 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 Gue baca masjidnya dulu Oh mendut Candi mendut Dulu di pelajaran IPS Sering nongol guys Ada orang piknik gak tuh Depan candi Ada kali orang piknik Depan candi guys Baru tau gue Candi mendut Candi mendut Kayaknya di Jawa sih Coba deh ya Jawa Tengah Wah kan bener kan masih Jawa Tengah Tiga kali tuh Jawa Tengah coy Deket Magelang temen-temen Deket Borobudur Temple Mendut Buddhist Monastery Sampingan loh Dan terakhir guys Candi yang paling 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 Menjadi objek Nomor satu Wisata sejarah di Indonesia Temen-temen Borobudur Bener kan? Iya bener Borobudur Gila Gede banget bro Ini tangganya guys ya tuh Liat tuh Siis Gede banget coy Tuh tuh ini udah ada Mbamba yang capek Baru berapa langkah bu? Udah capek aja bu Dulu gue nih guys Pas lagi SMK temen-temen ya Study tournya kesini temen-temen Gue gak habis Fikri sih Gimana cara bikinnya Diukir-ukir-ukir Segembikian rupa temen-temen Sampai banyak banget batu ya Ditempelnya pake apa gitu juga kan? Gue bener-bener Respect dengan arsitektur Jaman dulu temen-temen Aji gile Bisa ke ujungnya gak temen-temen ya? Gue pengen ke ujung di Borobudur Di paling atasnya dah 2 jam kemudian Kayaknya gak bisa deh Cuma bisa sampe sini doang deh temen-temen Gak bisa guys tuh Gak ada tandanya buat naik ke atas temen-temen Cuma ke kiri Kanan Sama turun lagi ke bawah Oke langsung kita tebak aja ya Ada di Magelang Tadi deket Mendut Nih ini mendut Ke kiri sedikit Borobudur Di map aja bagus banget Bentuknya cuy 120 meter Oke berarti dari Ujung Borobudur sini Sampai ujung Borobudur situ Sekitar 130 meter guys Oke thank you temen-temen Udah menonton Gue jujur lagi Lupa subscribe Jangan lupa juga like Kalau kalian subscribe Nah temen-temen Itu dia video dari gue Tentang Menebak lokasi daerah Dari petunjuk candi Komen guys Yang pernah ke candi-candi Sebelum ya Gue jujur ya Bye Sampai jumpa